Halo, kenapa harus nonton? Kali ini kita mau review satu film. Eh, kita belum review sih. Kita baru mau nonton dulu. Nonton film apa yang split? Kata aja sih, ini film keren karena tentang psikologis gitu. 23 kepribadian. Gila nggak lo? Dalam satu orang itu ada 23 kepribadian. Kita nonton dulu ya. Siap. Nanti tungguin review-nya setelah ini. Oke. You never truly suffered. And that's why we chose you. You've always been asleep. And it's a rare and wonderful place for you to work. Yes it is. You know, of all my other clients with your disorder, you've been the most consistent at your job. Did something happen, Barry? How old are you? Just the internet is inconsistent on this point. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hai 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 wisnu Bagaimana perasaan lo punya 23 kepribadian Wah gila gue nggak bisa ngebayangin kenceng kalau 23 kepribadian dalam satu diri gue gitu itu yang terjadi di aktor utama di film split ini jadi dia punya 23 kepribadian itu mah semua karakter ada di dia kali ya Iya dari yang arogan yang dari yang dingin sampai yang dari kanak-kanakan komplit sih tapi 23 nya itu enggak diterangin semua ya bener 23 nya itu enggak diterangin semua cuman yang nampak itu lima yang ajang ya peran lima apa yang gue inget tadi ada ada Patricia beri ada beri ada Hedwig 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 itu yang diusia 9 tahun terus ada Dennis Dennis itu yang cowok cool gitu kan yang mau kacamata bener kasih iya 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 betul hahaha kalau yang beri itu yang dia tuh sebagai designer fashion designer jadi agak kemayu lah agak ke kalau Dennis tuh yang cool gitu kan pakai kacamata kayak cowok biasa kalau yang Hedwig itu yang itu yang peran anak kecil ya tapi kalau Dennis dia tuh menderita OCD ya kalau Patricia itu emang cewek sebagai cewek gitu beneran kayak cewek gitu kan tenang gitu yang gue suka sih di film ini dari aktor utamanya jago banget anjir James McAvoy dia keren banget meraninnya dia tuh bisa berubah-berubah kepribadian itu cepet banget tuh dan itu bisa total gitu the best dari orang dewasa atau dari cewek tiba-tiba jadi anak-anak yang rada-rada cadel gitu ngomongnya juga tapi sayangnya ya kalau menurut gue yang menurut mungkin yang gua kurang suka disini ya ini tuh kurang banget informasi tentang backgroundnya atau ini sebenernya deh kenapa sih tiba-tiba diawalin sama dia nyulik tiga orang anak gue endingnya pun masih belum entah gue nggak bisa nyampe ke pemikiran yang dalam film itu ya atau emang menurut gue tuh kok gantung banget kayaknya kurang informasi gitu kalau menurut gue ya kurang informasi banget jadi kita tuh kayak nih apa sih kayak nanya-nanya gitu apalagi yang tiba-tiba itu yang tiba-tiba ada sosok kakek tua yang udah pengen ending Oh yang tiba-tiba nolongin gitu ya udah gitu gak dijelasin itu siapanya gitu ya tiba-tiba ada banyak yang bolong-bolong ini tuh jadi kita mesti mahamin lagi ngulang lagi mahamin lagi terus sempet dijelasin sedikit ya kenapa sih si orang ini jadi nama aslinya tuh Kevin kenapa sih Kevin kok jadi punya 23 kepribadian ini karena sempet dijelasin kalau masa kecilnya itu sama orang tuanya lebih sama ibunya ibunya tuh keras sama Kevin ini cuman itu informasinya dikit banget cuman sekelebatan doang cuman 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 kecil sama si yang ke sini itu kan di kan si ke situ kan dapat kertas kan yang sama si dokter ya dokter itu keaternya itu keater itu kan mati terus ditinggalin sesuatu pokoknya ngasih tahu kalau dia lagi aneh sebut aja nama panjangnya dia apa itu ya Kevin apa gitu pasti sebutin namanya tiba-tiba dia langsung jadi sosok kayak yang siang bayi itu siapa yang Oh yang jadi hatwi ya karena jika sih itu deket sama si karakter hatwi ini karena karakter hatwi ini yang bisa membantu dia buat keluar dari penculikan itu terus skor kalau buat film ini untuk sementara ini sih gue mau ngasih nilai 65 wih 65 gue kayaknya 6 aja karena menurut gue biasa aja belum puas banget ya belum puas banget jadi kayaknya mesti nonton lagi so sekian review dari kita jangan lupa di komen di like kali aja kalian punya interpretasi beda dan tentang film ini bisa juga komen komen jangan lupa di like dan di subscribe kunjungin kita juga website kita di www.rimdustv.com dan Instagram kita di rimdustv.id jangan lupa di follow tadaa thank you